Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV Setelah kemarin gue buat video tentang diskon dari Akasaka yaitu independen sale di 17% Sekarang gue tuh lebih ke apa ya, kemarin tuh ada yang nanya di DM-DM gue Gue kan selalu pake barang-barang Akasaka nih dari jaketnya, terus dari karirnya Gue kan pake karir Akasaka tuh dibawa ke gunung gede dan setiap gue camping tuh dibawa terus lah untuk si karir Akasaka itu Nah, masih banyak yang nanya, selain sendal sama karir yang udah laris gitu kan, si Akasaka tuh punya barang apa aja sih Dan ternyata masih banyak yang belum tau ternyata, ini Akasaka tuh punya banyak aksesoris Yang nantinya bisa lo jadikan alternatif untuk menemani lo perjalanan di gunung sebetulnya Nah, kayak disini tuh ada yang pernah gue review juga sih, kayak si Rainshoot dari Akasaka, terus dari Laiba juga Udah gue review, cuman memang belum semuanya nih Nah, disini gue kasih tau aksesoris yang memang gue punya disini dari Akasaka, koleksi gue disini Dan memang, ya ini sering jadi outfit bagi gue ketika gue naik gunung Jadi disini ada beberapa barang yang gue punya dan beberapa ada barang yang dipunya oleh Akasaka Yang itu disupport oleh Akasaka, karena gak mungkin juga gue beli topi sebanyak ini Pasti gue beli beberapa aja yang gue suka Nah, disini pokoknya aksesoris-aksesoris Akasaka yang bisa lo jadikan pilihan nantinya untuk lo gunakan ke gunung-gunung Indonesia Atau buat traveling atau buat harian juga bisa Oke, disini gue kasih tau dulu nih, disini ada topi-topi dulu Ada berbagai jenis topi disini, bisa lo lihat disini nih Tuh, ada, kita dari sini dulu nih Ini ada topi yang lebih ke bahan-bahan kanvas gitu Bahan-bahan kanvas dan ini tuh tidak ada jaring sama sekali untuk si topinya Dan hanya pakai bahan kanvas aja untuk full Sama ini juga, cuman beda logo disini Ini model terbarunya nih, ini ada dua warna sama kayak gini nih Dua warna, sorry Nah, ini ada dua warna Jadi nanti emang kalau emang lo suka warna-warna gelap ya, lo pilih hitam aja Tapi kalau emang lo lebih ke, ya gue slow sih pakai warna-warna serah Bisa pilih yang ini juga Ini full kanvas ya bahan-bahannya tuh Bukan yang ada jaringnya itu di belakang Dan pengunciannya tuh kayak gini Jadi nggak mudah rusak gitu Gini, terus tinggal lo tarik dari sini lah Tuh, jadi disesuaikan aja lah Untuk si panjang atau untuk lingkaran dari topi ini Yang nantinya menyesuaikan dengan kepala lo Terus disini ada yang memakai jaring, ini ada dua Ini yang pakai jaring, ada warna hitam Ini yang udah gue sering pakai, ini makanya agak kotor Terus bedanya cuma ada warna hitam sama hijau disini Nah, ini ke belakangnya jaring Tuh, jaring itu hampir 65% memakai bahan jaring di belakangnya Dan pengunciannya pakai kayak gini Umum lah Jadi tinggal lo sesuaikan lagi untuk si lingkarannya Tuh, tinggal lo pilih warna hijau atau warna hitam Terus yang paling laris dari Akasaka topi ini nih Yang paling laris Karena ini kombinasi warnanya berani banget Yaitu hijau, terus nevi sama putih Terus coklat, putih sama nevi Jadi untuk si kombinasi warnanya ini Mungkin tidak banyak yang punya Dan tidak banyak yang berani mengombinasikan warna-warna kayak gini Makanya ini menjadi paling laris Untuk harganya lo cek aja di deskripsi video ini Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi sebenarnya nih Dengan yang model ini, yang laris tadi Cuman bedanya di logonya aja nih Ini lebih ke coklat full Kalau ini lebih berwarna Dan ini pakai bordir gitu tuh Ini ada nama Akasakanya disini Terus ada gunung gitu Terus terbalik disini Kayak bayangannya lah di bawah Terus kalau untuk kombinasi warnanya Belakangnya kaki Depannya hitam Terus logo bordir Terus depannya coklat gitu Jadi ini pilihan warna dengan model yang tadilah Terus disini ada dua topi yang gue pakai juga Disini kelihatan kotor tuh Emang gue pakai Disini ada warna hitam Sama ada warna marun Kalau kita lihat detail disini Untuk gambarnya itu pakai sablon Sablonan gitu Sablonnya lumayan awet sih menurut gue Dan disini tuh ada kayak gambar macan gitu Ada gambar macan Cuman emang macannya ini dibentuk oleh pepohonan disini Pohonan terus sama burung-burung disini nih Nah jadi emang bener-bener kreatif banget nih Untuk desainernya Untuk si topi yang ini Jadi bisa lo pilih antara hitam sama marun Terus ada topi yang paling simpel Dan bisa digunakan di semua kegiatan Ini topi raku Kalau gak salah ini untuk tipenya Ada warna hitam sama ada warna Apa ini ya Abu-abu terang nih Dan disini tuh lebih ke bisa pakai lari Bisa pakai sepedahan Naik gunung atau harian bisa juga Terus kalau kita lihat desainnya Atau kita lihat bentuknya modelnya gitu Tuh ini simpel Dan disini banyak sekali Jahitan-jahitan yang untuk Membentuk pola dari topi itu sendiri Terus ada penutupnya Pakai velcro gitu Ada logo Akasaka disini Tuh Jadi bisa disesuaikan Kalau emang lo Pengen lebih kecil Lingkarannya lo Kecilkan aja Disesuaikan aja lah Dengan kebutuhan lingkaran Kepala lo disini Terus di depan sini Ada yang berbeda Yang tidak dipunyai oleh topi-topi lain Ada sirkulasi udara disini Ketika lo buka kayak gini Jadi ketika mungkin lo sepedahan Atau naik gunung Atau mungkin olahraga disini Angin tuh akan Masuk lewat sini Untuk Membuat kepala kita Tidak terlalu gerah disini Jadi ada angin spoil-spoil lah Di bagian atas sini Itu untuk sirakul Ada dua warna Terus ini Sama kayak yang tadi Sebetulnya nih Yang pertama tadi Cuman ini ada dua warna Ini paling baru Dan Menjadi Bahan paling laris juga nih Artinya Setelah yang tadi Yang warna-warni ini Ini yang paling laris juga Karena memang disini Simple banget Buat lo yang suka simple-simple Disini Tidak ada kombinasi warna apapun Kecuali logo disini Untuk pengunciannya Yang tadi gue kasih tau disini Terus nuk dalamnya sih Kalau topi Akasaka tuh Kenapa gue akhirnya suka Lebih ke Lingkaran Jadi Kenapa akhirnya gue pilih Topi-topi dari Akasaka tuh Memang Ketika lo pake Lingkaran itu Pas gitu Kadang ada yang Gede banget tuh lingkarannya Artinya ketika lo kecilin pun Malah aneh bentuknya Tapi kalo si Akasaka ini Ketika lo pake Disesuaikan ukurannya Yaudah bentuknya tuh Cocok aja Di kepala siapapun Makanya untuk Akasaka gue pilih Untuk topi-topinya ini Kita ke barang selanjutnya Disini ada Rain cover nih Rain cover disini Nanti gue kasih tau juga Untuk si fotonya Untuk Pemakaian rain cover ini Ada yang 30 liter Sama ada yang 60 liter nih Ini yang 60 Ini yang 30 Jadi untuk depek Sama untuk Tas-tas carrier Bisa digunakan disini nih Untuk harga Cek aja di deskripsi video Untuk bentuknya sih Disini sablon Terus disini ada Resleting gitu Kalo kita buka nih Ini disini Ini terpisah ya Untuk si tempatnya Jadinya bisa dicopot Jika kita buka Disini ada Bakal untuk pengunciannya nih Ini ada bakal untuk pengunciannya Jadi di bakalnya tuh Dari atas ke bawah Nantinya posisinya gini nih Atas ke bawah Ini yang tadi ukuran 60 liter ya Gede lah Jadi Kalo emang lu punya Tas-tas yang tidak mendapatkan rain cover Lu bisa jadikan Akasaka ini sebagai pilihan Ya Cakeplah kalo warna-warna hitam gini Tidak mudah kotor Jadi untuk musim hujan Maupun musim panas Warna-warna hitam tuh Sangat-sangat menguntungkan lah Jadi tidak terlalu Terlihat Kalo kotor tuh Tidak terlalu Emang colok lah Terus ini ada Rainsuit Gortek dari Akasaka juga Yaitu serisnya Akasaka Ibex Ini udah gue pernah review complete juga Di channel youtube gue Kalo emang lu belum nonton Silahkan nonton aja Untuk si bahan yang dipake Ya udah jelas ya Untuk membrannya sama Gortek Jadi ini salah satu raincoat terbaik yang pernah gue beli Ya memang harganya lumayan mahal Cuman ya worth it banget lah ketika lu mempunyai si Rainsuit dari Akasaka ini seri Ibex Ini tuh harganya tuh hampir 500 ribuan lah untuk si harga Ibex ini Jadi Tapi ketika gue pake di gunung aman Ketika gue pake di Perjalanan motoran gitu ya tetep aman Karena memang Rata-rata jelas hujan yang dipake di gunung itu Tidak bisa dipake untuk Di Perkotaan atau dipake motoran Karena memang Intensitas hujannya atau tekanan hujan itu beda Jadi Ini Jacket si Rainsuit ini Atau jelas hujan dari Akasaka ini Bisa dipake di keduanya Jadi Aman banget lah Gue tidak perlu menyediakan Raincoat dua sekaligus Untuk kegiatan outdoor maupun kegiatan Harian atau hujan-hujanan di motor Terus disini ada Masker nih Masker Akasaka nih Disini ada masker Akasaka Akasaka Max disini Ini tuh ada warna kuning kayak gini Terus ada warna hijau Sama ada warna Hitam nih Untuk pengunciannya kayak gini Jadi kayak pake tali banji gitu Untuk pengunciannya Talinya yang elastis gitu Kita coba pake ya Kita coba pake disini Jadi pakenya lo penurkannya disini Terus Sorry Jadi pakenya tuh kayak gini Lo masukin dulu Set Kan Jadi ketika maskernya dibuka pun Ini akan tetap menggantung Di Leher kita Terus lo pasang disini Terus lo pasang disini Nah jadi aman banget kan Jadi ketutuplah Hampir hidung kita ketutup semua Terus ke bawahnya pun ketutup semua gitu Dan ini udah gue sering pake sih Kalo ke gunung Kayak gini Terus kalo emang lo mau ngobrol gitu Ada temen Terus dipastikan udah Negatif semua Artinya bisa ditopot Tanpa dibuka Untuk disimpen Jadi takut hilang Takut lupa Kan udah gantung aja kayak gini Jadi gak bakal ada ceritanya lupa Ketinggalan di meja Atau di kursi temen Karena emang langsung ngegantung aja kayak gini Lebih ke Praktis dan Tetep stay aja di badan kita Untuk si maskernya Ada warna hitam Sama ada warna hijau Terus kita ke Tumblr Tumblr ini lagi diskon juga nih Ini tumblrnya itu Ukurannya kalo gak salah sih 300 mili Ya 300 milian gitu Nanti gue Contohin juga untuk ukurannya Sebetulnya kalo tumblr Akan gue bahas nanti Lebih detail Di video-video Akasaka Di channel youtube Akasaka Akan gue kasih tau Ada tumblr apa aja Di Akasaka Yang sekarang ready Dan lagi diskon gitu kan Untuk si tumblrnya Ini lebih simple sih Gue suka karena memang Ini tidak terlalu gede Dan tidak terlalu kecil juga Disini sablonannya pun awet Tidak terlalu Tebel Jadi tidak terlalu menonjol Kalo menonjol itu Kadang mudah tergores gitu Kalo ini aman banget Penutupannya kayak gini Jadi di lubangnya itu Ada kayak kearet Ketika air ini Atau tumblr ini Di balik kayak gini Jadi tiga Tumpah lah Nanti akan gue bahas Untuk si tumblr nya Terus ada topi rimba Disini nih Nah ada topi rimba Nah disi topi rimba ini Ada warna hitam Sama ada warna abu-abu ini Ini lebih ke Jungle head Jungle head nya Akasaka Ada logo disini Logo Akasaka Yang sablon juga Tapi timbul nih Untuk si logonya 1996 Sesuai kelahiran Akasaka Terus ada Ada tali webbing Yang mana nanti Difungsikan untuk Kalo kalian mau Menggantungkan Headlamp Headlamp yang Disimpen di topi Atau di Topi rimba juga bisa Atau aksesoris lainnya Bisa disimpen sini Sampai belakang ya Ini untuk si webbingnya tuh Terus ada sirkulasi udara juga Di kanan sama di kiri Disini nih Terus yang terakhir Ada talinya disini Talinya Udah dikunci kayak gini Kerserah sih Kalo makanya kayak gini Boleh Tapi kalo gue sih Lebih kesering Ke atas gini Kalo pakenya Kalo lagi santai gitu kan Kalo lagi perjalanan Mending Dikebawahin untuk si talinya Karena Kalo lagi perjalanan kan Pergerakan kita Bener-bener Dinamis banget Gak tau kondisinya kayak gimana Jadi harus tetep dikunci Pake tali ini Itu jungle headnya Terus ada bucket head juga Kebetulan gue kosong Untuk stok bucket head Jadi lo bisa liat aja Di website Akasaka Yang udah gue cantumin Di deskripsi video ini Ini dua ways back Yang udah gue bahas juga Di channel youtube gue Bersama kemarin Salah satu brand Yang di Indonesia juga Dari lokal juga Dan ini Sedikit lagi stoknya Makanya udah Buru-buru lah Lu beli Mau ini Mau tipe yang ini Yang item ini Ataupun yang Si Arlo ini Ini si Rowan Ini si Arlo nih Untuk si tipenya Memang ada perbedaan Dari bahan juga Kalo bahan sama 1000D Nylon 1000D Untuk si bahannya Memang perbedaannya Dari bentuknya aja Ini lebih ke Seprahu gitu Kalo ini lebih ke Agak Ngebulet Atau Huruf U Kebalik Itu modelannya Terus yang perbedaannya Dari model ini sama ini Di belakangnya Tidak ada Resleting Kalo yang ini Kalo ini ada resleting Lo sesuaikan aja Lo sesuaikan aja Dan kalo emang Pengen detail Review nya Lo liat aja Di video sebelumnya Di channel youtube gue Terus kita ada Ke barang kedua Terakhir disini Disini ada Laiba Ponco 3 in 1 Disini Tentunya ini Fungsi utamanya Ponco Bisa dijadikan ponco Tapi ponco itu Bisa dijadikan juga Sebagai matras Sebagai alas gitu Terus yang ketiga Bisa sebagai bifak Sebetulnya video ini Atau produk ini Udah gue buatin videonya Pembuatan matrasnya Ponco itu sendiri Atau bifak itu Di channel youtube gue Dan di channel youtube Akasaka juga Makanya langsung kunjungi aja Untuk channel youtube Akasaka Untuk silaiba ponco ini Terus barang yang terakhir itu Sekarang tuh Banyak banget yang Pendaki-pendaki itu Kan macem-macem ya Artinya Ya banyak juga Pendaki-pendaki muslim tentunya Dan disini ada sajadah nih Sajadah ini ada dua macem Ada sajadah yang Warnanya cerah Ada yang warnanya gelap Ada dua Perbedaan sebetulnya Dan sajadah ini Mungkin Akan gue bahas aja nanti ya Di channel youtube Akasaka Bentuknya kayak gimana Biar lo langsung lari ke Akasaka Pokoknya untuk si bentukannya Nanti akan gue buatin aja Di youtube channel Akasaka Ini gue akan perkenalan aja Pokoknya ada dua macem Karena Banyak banget sih Sekarang gue liat Lagi naik gunung itu Ketika Ya jam 3 lebih Udah waktunya sholat Mereka pada sholat Di trek gitu kan Yang penting bawa air juga Atau Ya bisa tayang umum juga Yang pasti Kalau sholat itu kan harus bersih Jadinya harus memakai Si alasnya itu Memakai sajadah kayak gini Sajadah portable Kalau mau lo membawa sajadah-sajadah yang umum Mungkin akan terlalu gede Dan tidak simple Kalau Kalau ke gunung kan perlu barang-barang yang lebih Simple Portable Tapi Fungsional Oke Jadi ini ada kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Kasaka Outdoor Guda Gue cantumin di deskripsi video ini Thank you banget Jangan lupa untuk like Sama share di video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Gak subscribe juga gak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh